Terima kasih. Baik. Terima kasih kita akan mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih penonton Faldi tadi sudah melayangkan doa. Silahkan sekarang kita akan mulai dengan lagi ujian yang akan dibawakan. Terima kasih. 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 share screen dengan pembahasannya sebelum kita masuk kepada ruang tanya-jawab. Baik, kita akan berbicara tentang country living versus ministry to cities. Dan dalam hal ini dilema untuk kita, apakah rencana Tuhan bagi kita? Tinggal di kota atau pergi ke luar kota? Atau tinggalkan kota atau tinggal di dalam kota? Jadi ini adalah satu hal yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang sebab kita dapatkan juga pembahasan ataupun petunjuk untuk adanya satu misi di perkotaan. Nah, surah-surah sekalian, saya ingin sampaikan Bapak Ellen G. White menulis banyak buku dan dua di antaranya adalah compilation yang satu adalah country living 32 halaman kemudian ministries to cities ini sekitar 220 halaman. Country living itu ditulis tahun 1946 sedangkan itu waktu baru saja Perang Dunia Kedua. Kemudian ministry to the cities itu ditulis tahun 2012 jadi belum terlalu lama baru delapan tahun yang lalu pada saat GC mulai banyak membahas mengenai masalah ministries to cities. Oke, nah sekarang kita mau coba lihat bersama-sama sebab ini bukunya untuk country living ditulis oleh Ellen G. White tetapi Ellen G. White juga menulis ministry to the cities. Jadi dengan keterangan ini kira-kira keputusan apa yang kita akan ambil? Nah, kita selalu dengar komisi to cities seperti pergilah ke Detroit di sana diperlukan sekali banyak sekali orang-orang yang perlu mendapatkan pertayanan. Nah, sekarang kita coba saya ingin sampaikan sesudah mempelajari berbagai macam artikel tersebut saya punya teman Dr. Montesalin lama di divisi North American Division mengatakan ada 107 artikel yang berhubungan dengan country living dan ministry to cities. 24 artikel untuk country living dan 83 artikel untuk ministry to cities. Artinya 78,5% adalah ministry to cities 21,5% adalah untuk country living. Ini tertulis dalam bukunya Mission in Metropolis halaman menas. Jadi lebih banyak Mrs. White berbicara mengenai mission to cities daripada tentang country living. Tetapi apakah itu berarti country living tidak perlu? kita coba lihat beberapa hal yang sangat penting sekali. Amaran untuk umat Tuhan. Selected Messenger sebelum 2 halaman 755 dikatakan begini adalah maksud setan untuk menarik lelaki dan perempuan kepada kota-kota dan untuk mencapai tujuannya ia menemukan berbagai keplesiran dan hiburan dan di kota-kota divisa sekarang ini telah menjadi seperti kota-kota sebelum air bah. Jadi maksudnya adalah kota-kota yang penuh dengan kejahatan sampai Tuhan tidak bisa tahan lagi kejahatan tersebut sampai akhirnya menghukum akan dunia dengan air bah. Nah, soalnya-soalnya sekalian, jadi kita lihat bapak setan mau supaya kita pergi ke kota. Ini ditulis oleh Ellen G. White sesuai dengan kutipan tersebut. Kemudian, kita dapatkan juga hal-hal yang berhubungan dengan ini. Misalnya, kita harus mengurangi pemilikan kita. Kita harus berpindah ke pedalaman yang lebih baik, bahkan seperti suasana surga. Di pedalaman itu artinya di dalam suasana country living. Kemudian, marilah kita tinggalkan di dunia ini, tinggalkan di dunia ini, tetapi siap-siap untuk membawa barang sedikit mungkin. Maksudnya, sebelum pergi ke surga, masuk di, tinggal di country living, dan biarlah tidak perlu banyak bawa barang-barang ke sana. Tetapi, biarlah sesuatu yang serba dikompak, tidak terlalu banyak yang dibawa. Ini yang misi suhaid dikatakan. Kemudian, dikatakan lebih lanjut, misalnya dalam Selected Messages, yang kedua halaman 360, orang tua bisa mendapatkan rumah kecil di pedalaman dengan tanah yang dapat dikerjakan, di mana mereka bisa menanam buahan dan sayuran. Tuhan akan menolong umatnya untuk mendapatkan tempat yang ada tanah untuk bertani, dan Tuhan menolong umatnya dalam mendapatkan rumah di luar kota. Jadi, ada anjuran yang seperti ini, supaya kita mempunyai perencanaan untuk tinggal di luar kota. Maksudnya, disebutkan country living yang boleh menanam buahan dan sayuran, dan kita bisa manis di sana. Kemudian, kita tahu bahwa banyak keuntungan country living. Misalnya, perlunya menjauh sejauh mungkin pergaulan yang tidak bersahabat dengan kehidupan yang tidak beragama. Suasana di kota, banyak sekali orang yang tidak memikirkan keagamaan, lebih banyak memikirkan akan kepelusiran dan sebagainya, maka itulah sebabnya dikatakan perlu menjauh sejauh mungkin dari pergaulan yang tidak bersahabat dengan kehidupan yang tidak beragama. Keuntungan faktor yang berikut ialah perlunya menjauh dari banyak pencobaan di kota. Setelah keadaan di kota yang semakin jahat, moralitas di kota-kota sangat membahayakan, sering anak-anak mendapatkan pendidikan jalanan. Ministry of Healing halaman 363. Jadi, tulisan-tulisan ini mengajak supaya kita meninggalkan kota dan pergi di pedalaman. Kemudian, kita lihat country living halaman 5. keadaan kota setiap hari membawa catan kejahatan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, kejahatan-kejahatan yang tidak bisa disebutkan. Dan itulah yang kita dengar setiap hari. Kita, saya dapatkan Bapak Sudara Tony Sondak sedang dekat Chicago. Apa yang terjadi di Chicago? Setiap hari ada pembunuhan di sana. Berbagai macam kejahatan yang terjadi. Itu yang terjadi di New York atau Los Angeles ataupun kota-kota besar. Jadi, setiap hari membawa catan kejahatan. Jadi, itulah sebabnya anjuran untuk tinggalkan kota. Kemudian, kita coba lihat lebih lanjut di dalam yang sama halaman yang ke-6. Kehidupan di kota adalah kehidupan yang salah dan dangkal. Oleh sebab kemauan yang besar untuk mendapatkan uang atau mencari kegembiraan dan kepelusiran dan haus akan tontonan, kemewaan yang berkelebihan. Semuanya telah memalingkan pikiran dari kehidupan yang mempunyai maksud. Semua hal tersebut membuka jalan kepada ribuan kejahatan sehingga anak-anak muda hampir tidak punya kuasa untuk menghidarkannya. Oleh sebab kecenderungan untuk jatuh. Misalnya, kalau Anda lihat ini polpen ini, kalau polpen itu dilepas, dia akan jatuh. Polpen ini. Jadi, demikianlah apa yang bisa terjadi dengan kita di kota-kota kesenderungannya yang besar sekali untuk jatuh oleh saat terlalu banyak pencobaan-pencobaan tersebut. Kemudian, kita dapatkan faktor yang ketiga adalah soal kesehatan yang terganggu. Kadang di kota-kota juga sering mengganggu kesehatan oleh saat banyaknya penyakit dan udara kotor air dan makanan yang kotor lingkungan yang kumuh dan tempat tinggal yang tidak sehat yang merupakan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan kota. Ministry of Healing 365 yang ditulis pada tahun 1905. Jadi, kembali berbicara tentang masalah yang keadaan di kota-kota. Kemudian, kesehatan di kota-kota disebutkan lebih lanjut dalam buku yang sama hal 262. Keributan dan keplesiran dan kebingungan di kota-kota menyebabkan kehidupan yang dangkal dan tertekan. Banyak yang menyebabkan kekhawatiran dan kecapaian yang membawa kepada sakit. Udara dan asap tebal dan demu menyebabkan gas yang beracun dan kuman penyakit dan bahaya kepada kehidupan. Jadi, kita lihat bahwa suasana yang padat sekali di kota itu menyebabkan banyak sekali penyakit yang bisa timbul. Apalagi dalam masa COVID-19 sekarang ini yaitu terlalu padatnya terlalu padatnya suasana kota sehingga memungkinkan bagi orang itu untuk mengalami berbagai macam sakit dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu country living menurut Ellen G. White 2 selama 141 untuk menghasilkan makanan sendiri saat tidak bisa lagi membeli ataupun menjual. Ini merupakan suatu persiapan kalau terjadi apa yang disebut santelo yang banyak juga didengung-dengungkan menghasilkan makanan sendiri saat tidak bisa lagi membeli ataupun menjual. Kita hasilkan sendiri kalau kita tinggal di country living. Oke. Nah sekarang anjuran agar lembaga dibuat di luar kota. Lembaga apa? Menderikan sekolah di luar kota. Dikatakan. Itulah sebabnya umumnya sekolah kita adalah di luar kota. Dulunya di luar kota tetapi oleh sebab kotanya itu makin-makin besar akhirnya jadi di dalam kota. Kemudian kita coba lihat nomor dua mendirikan sanitarium ataupun perkantoran di luar kota. Maksudnya adalah kantor-kantor pusat kita supaya di luar kota. Kemudian pekerjaan percetakan agar pindah dari Washington DC kapan saja waktu yang cocok. Jadi sebetulnya baru saja pindah dari Battle Creek menuju ke Washington DC tetapi Washington DC kota yang besar diharapkan untuk pindah. Akhirnya memang kita betul-betul pindah ke Hagerstown di luar kota. Tetapi begitu juga dengan misalnya Pacific Press yang tadinya itu adalah dekat Sacramento sana akhirnya pindah ke Idaho ke Boise. Baik. Kemudian kita lihat pekerjaan percetakan agar pindah kita sebutkan tadi cari tanah untuk lembaga di luar kota yang ada jalan ke kota. Maksudnya jangan sampai terlalu jauh dari kota sehingga tidak ada jalan untuk pergi ke kota. Sebab harus ada pekerjaan pelayanan. Baik. Bagaimana dengan bangunan gereja? Bangunan gereja diperlukan di kota-kota tapi bukan lembaga. Lembaga haruslah di luar kota. Ini yang dikatakan oleh Mrs. White. Ini kota New York dan kita di Manhattan ini kita ada gereja kita. Ya. Misalnya. Kemudian rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia hidup dengan padat di kota-kota. Country living halaman yang ke-6. Kemudian kita coba lihat amarah Tuhan. Tidak lama lagi kota-kota akan mendapatkan kunjungan kehukuman Tuhan. Dalam wakti yang singkat kota-kota akan digoyangkan tidak peduli berapa besar dan kuatnya bangunan-bangunan tersebut. Dalam waktu beberapa menit atau jam akan menjadi puing-puing. Dan memang betul beberapa hal ini tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi? Dan World Trade Center dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bangunan yang begitu tinggi akhirnya menjadi gundukan debu saja. Baik. Anjuran roh Nubuat. Roh Nubuat menganjurkan agar meninggalkan kota-kota besar walaupun rumah kecil tetapi ada tanah untuk diusahakan. rumah mungkin kecil di luar kota tetapi ada tanah yang dapat diusahakan. Baik. Kemudian nah sekarang penulisan artikel untuk country living waktu diadakan penelitian tahun berapa? ditulis tahun 1882 terus ada tulisan lagi tahun 1900 kemudian ada 1902 1903 ada 1905 saya tidak sempur tuliskan di situ Ministry of Healing ditulis tahun 1905 terus 1906 sesudah itu Mrs. White tidak tulis lagi tentang country living ya apa yang terjadi ya tetapi bisa justru membahas banyak tentang Ministry of Cities oke lihatlah dalam 19 Juni 1910 Mrs. White dalam persidangan di jalan conference memberikan pekabaran yang sangat penting sehubungan dengan pentingnya untuk bekerja di kota-kota dia menyebutkan pentingnya untuk memberikan amaran kepada ribuan orang yang akan mati ya kalau saya tahu bahwa kita semua akan mati dan banyak orang di kota-kota itu akan mati maka diberikan amaran supaya kita bekerja di kota-kota tadi katakan tinggalkan kota pergi ke pedesaan tetapi disini kita justru harus ke kota-kota ya apa yang dikatakan dalam manuscript release buku ketiga halaman 220 dikatakan kalau saya pikirkan tentang kota-kota yang banyak yang belum mendapatkan amaran saya tidak bisa tidur sangat artinya membuat distress memikirkan banyak orang yang telah banyak orang yang telah telah tidak dipedulikan artinya dilalaikan banyak orang yang dilalaikan di kota-kota besar tersebut kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut Ellen G. White mempunyai satu kisah yang sangat menarik sekali hubungannya dengan E.G. Daniels pada bulan Juli 1910 dia katakan tidak satu pun dari pendeta Prescott atau pendeta Daniels yang tersedia untuk memimpin pekerjaan Jalan Conference tidak siap kenapa bahkan dia katakan kepada E.G. Daniels ketua GC pada waktu itu tetapi akan ada pemilihan waktu itu dikatakan engkau harus bertobat wah bagaimana ini seorang ketua Jalan Conference disuruh untuk bertobat waktu didapatkan surat ini maka ini E.G. Daniels pergi menuju ke St. Helena dari Washington D.C perjalanan lebih dari satu minggu saya mau cari kepada Ellen Joy apa maksudnya saya sudah lama dibaptiskan saya sudah lama bertobat masa saya disuruh untuk bertobat kemudian melalui pembantunya ada halangan dan hanya sampaikan melalui pembantunya pegawai katakan kepada pendeta Daniels dia harus bertobat untuk membuat kegiatan di kota-kota besar baru rupanya dia memperlukan yang dimaksudkan dengan Ellen Joy ialah supaya dia membuat kegiatan evangelisasi di kota besar maka dia pergi ke New York dan buat beberapa kegiatan di New York akhirnya ketua GC disini katakan meyakini akan tulisan dalam medical ministry halaman 39 yang berbunyi jika jika kota-kota itu dikerjakan sebagaimana apa yang Tuhan telah buat jadi hasilnya akan kita lihat satu pergerakan yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya baik nah saudara-saudara kalau begitu Mrs. White selalu menekankan perlunya mengirim pengabar injil ke kota-kota besar seperti yang tertulis di dalam Testimonies for the Church halaman 98 ini kemudian dia berkata kepada W. W. Prescott yang waktu itu adalah editor Riven Harald dikatakan kamu pergi tinggalkan pekerjaanmu sebagai editor jangan hanya kerja di kantor saja pergi ke New York untuk mengadakan evangelisasi dan betul dia pergi ke New York dan buat kegiatan-kegiatan evangelisasi yang memberikan kemajuan yang luar biasa baik tulisan kepada Ketua Jalan Conference penerita E. G. Daniels dianjurkan untuk memberikan perhatian di kota-kota besar seperti New York untuk menjangkau mereka yang hidup di kota kemudian apa yang terjadi sesudah itu kemudian E. G. Daniels kembali mendapatkan surat dari Ellen G. White apa isinya sekarang berubah hanya berbeda tiga bulan misiswa dikatakan sekarang saya ingin mendorongmu untuk berkata-kata dengan kata-kata maju terus sebagaimana engkau telah mulai gunakanlah kedudukanmu yang berpengaruh sebagai Ketua Jalan Conference untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di mana engkau dipanggil jadi diajak untuk pergi ke kota-kota buat KKR buat KKR jadi itulah yang dimaksudkan oleh Ellen G. White supaya E. G. Daniels itu bertobat yaitu bertobat di dalam kegiatan di kota-kota nah dengan keadaan yang demikian mengapakah Mrs. White menganjurkan Ministry of the Cities oke kita harus lihat alasannya coba lihat World Urban Ranks orang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan urbanisasi ke kota tahun 1850 hanya 9,5 penduduk dunia tinggal di kota-kota tahun 1900 ada 16,5% penduduk dunia tinggal di kota-kota tahun 1910 Ellen G. White katakan pekerjaan di kota-kota adalah pekerjaan yang sangat penting untuk masa kini untuk sekarang ini itulah tahun berapa 1910 waktu itu baru 16,5% tahun 1970 sudah berkembang menjadi 36,8% tahun 2007 mayoritas penduduk tinggal di kota persentasenya telah melewati 50% dan tahun 2050 akan 2 per 3 penduduk dunia tinggal di kota atau sekitar 70% jadi seorang bayangkan sekarang tahun 2020 55% penduduk dunia tinggal di kota sedangkan pekabaran ini harus dikabarkan kepada dimana ada penduduk itulah sebabnya diajurkan pergi ke kota untuk evangelisasi kemudian apalagi kalau Yesus belum datang tahun 2050 maka 2 per 3 bisa sampai 70% daripada penduduk dunia yaitu yang digambarkan dengan warna hijau di sini adalah tinggal di kota-kota bagaimana kita akan tinggalkan kota untuk artinya melalaikan tanggung jawab kita untuk evangelisasi nah itulah yang kita harus pikirkan ya coba lihat ini urban and rural population dari tahun 1990 sampai 2050 kita coba lihat yang hijau yang biru itu adalah perkembangan di ini perkembangan di kota-kota di developing countries maksudnya adalah seperti Indonesia tapi Indonesia sudah masuk hampir kepada developed countries tetapi orang akan selalu pergi ke kota-kota yang developing countries meninggalkan tempat pertanian mereka kemudian mereka pergi menuju ke kota tetapi kalau misalnya yang hijau itu adalah developed country itu memang ada ketambahan tetapi tidak seperti yang digambarkan oleh orang yang di developing countries nah sekarang kita coba lihat di tempat mana saja presentasi di urban areas kita akan coba lihat di situ tahun 1975 itu masih agak rendah di situ tetapi kita lihat di tahun 2025 sekarang artinya kita sudah di atas itu sudah di atas 50 itu 55 persen yang warna merah yang warna merah ini kemudian untuk kota-kota coba lihat di situ ini ada berbagai macam kelompok yang ada di sini misalnya adalah Afrika adalah warna hijau Asia yang warna putih kemudian Eropa itu adalah yang warna abu-abu kemudian Amerika Latin itu adalah yang warna merah susu yang kemudian yang kuning itu yang oranye yang oranye adalah North Amerika yang warna Australia itu yang kuning kemudian yang di Oceana itu adalah warna yang hijau muda tetapi kecenderungannya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya akan kecenderungannya adalah naik terus lebih banyak orang pergi ke kota-kota besar oke kenapa harus ke kota besar akan bekerja dan berbisnis meneruskan pendidikan banyak orang pergi ke kota tinggalkan kampung masuk ke kota untuk sekolah budaya media populer yang menarik penduduk ke kota orang muda yang mulai meninggalkan budaya tradisional daripada tinggal di kampung mereka mau di kota ide barat untuk kebebasan dan demokrasi jadi ini hal yang telah menyebabkan banyak sekali orang pergi ke kota nah kita coba lihat saudara-saudara untuk ranking kota-kota yang di atas 10 juta pada tahun 2025 ini kota-kota mulai misalnya dari Tokyo kemudian Delhi Shanghai Mumbai kemudian kita lihat ya di sebelah kanan ada sesudah Kishasa kemudian Chungking China kemudian Rio General Brazil Bangalore India kemudian Jakarta Jakarta termasuk di dalam kelompok 25 kota terbesar di dunia oke jadi dengan demikian maka kita coba lihat apakah kita akan biarkan orang di Jakarta itu ya sementara anggota-anggota yang Kristennya itu pergi ke luar kota ya tidak bisa demikian oke nah sekarang justru kita harus mengerti ada tiga konteks misalnya yang berhubungan dengan kota yang kita harus mengerti misalnya migrasi yang cepat ke kota-kota di negara yang sedang berkembang itu adalah kesempatan yang sangat penting untuk pelayanan evangelisasi dan penanaman gereja kenapa oleh sebab ya orang ke kota ya cari berusaha cari teman kemudian mereka kita bisa mengadakan suatu pendekatan ya kepada mereka sehingga mereka bisa menarik ya ke dalam ditarik kepada kebenaran waktu saya pertama datang ke ke Brazil ya terbuat berita berapa gerejanya 200 gereja di Sao Paulo ya kemudian sesudah itu datang lagi ke sana oh sekarang sudah 400 datang lagi ke sana oh sudah 600 gereja ya kemudian datang lagi sudah 1000 gereja ya kebetulan 20 tahun kerja di Jalan Conference jadi sering sekali ke Brazil kemudian terakhir saya diundang untuk untuk pergi lagi kasih seminar saya tanya berapa gereja di Sao Paulo sekarang 1600 ini hanya gereja kita saat gereja masih menari kejujung kemudian ketemu lagi dengan Santa Domingo dia punya 2 uni eh berapa gereja sekarang 1653 nah itu adalah lebih kurang 6 tahun yang lalu saudara-saudara sebelum saya pensiun jadi kita bisa bayangkan bahwa sekarang gak akan mungkin sekitar 2000 gereja ya menunjukkan kota-kota dalam merupakan sebuah tempat dimana orang dapat menjelisasi tetapi untuk negara yang sangat berkembang dimana sebagian besar penduduknya tinggal di kota sangat sukar untuk menjangkul kegiatan penjelisasi jadi seperti negara-negara Oro Eropa misalnya dan sebagainya kan sudah berkembang kemudian untuk mencari menjangkul di kota itu sangat sukar sekali orang-orang yang sibuk oleh pengaruh dengan sekularisme dan sebagainya baik kemudian banyaknya penduduk kota dan juga penduduk pendesaan yang cukup banyak lebih stabil jadi kalau misalnya itu tidak seperti itu maka seimbang keadaannya kemudian kita coba lihat disini saudara-saudara mereka persetanya mereka yang tinggal di daerah-daerah selam ini kita sebut selam itu apa daerah kumuh maka banyak mereka yang tinggal di daerah kumuh yang memerlukan pertolongan yang boleh menjadi proyek dari kita kalau kita bekerja di kota-kota besar kemudian apa kebutuhan mereka ya kebutuhan untuk perubahan udara ya sebab apa yang telah terjadi oleh sebab kepadatan penduduk maka terjadinya berbagai macam perubahan-perubahan cuaca ya tetapi pada saat yang sama di kota juga kita dapatkan orang yang lapar yang menutrisi kemudian kita tahu bahwa di kota itu adalah income yang tidak seimbang ya ini tidak sama ada yang sangat kaya ada yang sangat miskin tetapi saat yang sama kota yang makin makin banyak dan kita tahu bahwa semua orang itu adalah memerlukan akan Yesus Kristus itulah sebab kita harus pikirkan bagaimana untuk menjangkau kota-kota dan bagaimana kita bisa menjangkaunya kenapa sebab ada satu dampak daripada urbanisasi ini kepada agama ataupun iman seseorang misalnya adanya kemajemukan oke kemajemukan di dalam arti ini ada pendapat begini supaya lebih banyak teman maka kadang-kadang orang mempunyai beberapa pandangan tetapi ada juga adalah masalah kompetisi kenapa ada masalah kompetisi sebab masing-masing mungkin satu gereja yang mau coba menunjukkan bahwa dia lebih benar lebih baik daripada yang lain yang lain itu juga berusaha demikian jadi ada satu kompetisi bukan hanya kompetisi dalam segi ekonomi daripada masing-masing orang menunjukkan bahwa mereka itu akan ada lebih lebih statusnya lebih baik daripada yang lain dan sebagainya juga nilai-nilai sekularisme ya oleh sebab kenapa memang datang kekotakan untuk mencari uang ya untuk hidup maka banyak sekali orang-orang yang mempunyai nilai sekular oke kemudian akibatnya juga menyebabkan adanya suatu agama-agama yang baru yang bisa timbul ya pada saat adanya kemajuan di kota-kota besar kemudian adanya erosi dalam dalam lembaga tradisi maksudnya apa dulu itu kalau di desa-desa ya anggota itu sangat hormat sama pendeta ya sangat hormat sekali kepada orang tua tetapi di kota sibuk masing-masing orang tua juga tidak cukup dengan anak-anak anak-anak yang tadinya sangat dengar-dengaran kepada orang tua sekarang sudah mulai untuk membantah misalnya jadi adanya satu erosi di dalam tradisi menghormati akan orang tua ataupun menghormati pendeta ya jadi dipikir wah saya kok yang menggaji pendeta kalau tidak ada saya punya persepuluhan pendeta tidak akan hidup ya itulah sebabnya jadi kurang jadi akibatnya kurang begitu hormat kami kok yang memilih mereka dan sebagainya apalagi dalam status conference dan sebagainya kemudian adanya juga masalah masalah yang bersifat konsumer mentalita ya mentalitas daripada konsumer artinya apa saja yang diumumkan oleh televisi dan sebagainya itu yang dicari walaupun tidak perlu kadang-kadang oke the rise of the nuns maksudnya apa itu adalah munculnya berbagai macam pemikiran bahwa agama itu tidak perlu ya sesudah kembali ini adalah kalau itu kota-kota besar itu sudah sangat berkembang sekali orang lebih banyak hanya memikirkan materi tidak lagi memikirkan tentang agama kemudian waktu diisi misalnya agama apa bukan isi protesan katolik atau akpen atau sebagainya tetapi dikatakan apa nan yaitu tidak beragama banyak orang yang mempunyai kecenderungan tidak lagi beragama oleh sebab berbagai macam kemajuan di kota-kota baik bagaimana supaya kita menjangkau kota-kota saya masuk ke sini supaya ada manfaatnya lebih lanjut disamping kita akan nanti bahas lebih lanjut tentang memilih kota ataupun juga desa ataupun juga country living ataupun juga ministri to cities baik dalam menjangkau perkotaan gereja dikatakan oleh misi suat melalaikan orang yang tinggal di perkotaan sering kita terlalu sibuk dan orang-orang lebih sering pergi ke Papua saja bikin KKR atau pergi ke pedalaman daripada Kalimantan padahal di kota sendiri kita memerlukan akan jangkauan kenapa sebab pergi ke kampung-kampung orang-orang masih reseptif lebih mudah untuk menerima tetapi kalau di New York lebih susah nah itulah sebabnya maka banyak orang yang melalaikan akan perkotaan oke ada orang-orang yang tidak akan dapat dijangkau kecuali kita menjangkau mereka kemudian kita harus sesuatu kemudian harus ada apa yang disebut center of influence ya itu pusat pengaruh dan banyak sudah-sudah mungkin sudah pelajar ini kemudian dikatakan bahwa ingat ya melalui relasi sosial ya maka keksesanan dapat mengadakan kontak dengan dunia jadi sosial walaupun itu relationship itu sangat penting sekali di dalam baik sekarang kita coba lihat metode yang diberikan oleh Alkitab oleh Ronu Buat pengalaman Yesus adalah di dalam ministro feeling halaman 143 Yesus bergaul dengan manusia dan menunjukkan kerinduannya untuk membawa kebaikan kepada mereka yang menunjukkan rasa simpatinya Yesus melayani kebutuhan hidup mereka Yesus memenangkan kepercayaan mereka Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia jadi kita lihat lima langkah ini dan ini adalah satu langkah yang sangat dibutuhkan di kota-kota di kota-kota yaitu orang membutuhkan teman oleh sebanyak sekali kesulitan mereka kita harus tunjukkan simpatik memberikan pertolongan kepada mereka jikalau kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka pada saat mereka membutuhkan maka mereka akan lebih mudah untuk menerima akan kebenaran itulah yang telah terjadi dengan mereka di Sao Paulo misalnya dan ingatlah Bapak kita harus menjangkau pemikiran yang disebut pasca modern bagaimana menjangkau kita harus coba pikirkan dulu kita bikin public evangelism sekarang kita harus relational evangelism yaitu melalui hubungan satu sama lain jadi public evangelism ada buat KKL besar-besaran modal besar tapi orang tidak datang di kota-kota kenapa? masing-masing sibuk atau mereka punya hiburan yang lain jadi harus pikir relational melalui pergaulan kemudian short term tadinya short term tetapi harus long term sekarang itu penjangkauan itu dengan cara yang panjang kemudian kita harus melihat akan agenda apa yang dibutuhkan di tempat tersebut mungkin kesehatan orang-orang banyak merokok di kota-kota besar misalnya jadi kita harus menolong mereka banyak sekali yang sudah kena diabetes itulah soalnya kita bisa kerja dengan rumah sakit Advent misalnya untuk mempunyai pembahasan kesehatan dan sebagainya baik kemudian dari gereja church base to neighborhood jadi tarinya kan gereja sebagai pusat tetapi sekarang kita harus melihat akan masyarakat sekitar kita apa kebutuhan mereka yang harus kita layani kemudian dengan demikian kita harus menggunakan berbagai macam approach yang multiplicity yang majemuk berbagai macam kegiatan bukan hanya KKR mungkin melalui proyek kesehatan mungkin melalui melalui suara nubuatan mungkin melalui buku-buku mungkin melalui internet mungkin melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain baik kita lihat untuk modern mind ini kita beralih untuk dari conversion kepada proses fokus mikirkan prosesnya bagaimana kemudian dari gereja kepada komunitas kemudian dari gereja yang harus tadinya gereja yang kontrol sekarang Tuhan yang kontrol kita harus ikut bimbingan Tuhan misalnya termasuk Tuhan mengatakan pergi ke kota-kota itu satu hal yang kontrol kemudian dari exclusive to inclusive kita melibatkan lebih banyak orang di dalam evangelisasi kemudian center of influence kalau kita membuat di kota-kota harus ingat pusat kegiatan yang bersifat holistik bukan hanya solo rohani tetapi mungkin juga kursus bahasa Inggris mungkin kursus bahasa Chinese atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain kegiatan kesehatan ataupun masak-masak dan sebagainya pendidikan pola hidup sangat penting sekali sebab dimana saja kita tahu bahwa orang memerlukan akan hidup yang sehat atau umur panjang toko buku ruang pelayanan atau ruang membaca dan sebagainya itu penting sekali kemudian prinsip yang sangat penting kegiatan yang berkesinambungan jadi jangan sekarang ada kemudian berkotongan tidak ada lagi muncul lagi harus berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang dibuat jadwal yang teratur yang diketahui oleh masyarakat kita harus dikenal oleh sebab pelayanan masyarakat kita kepada mereka jadi kalau dikatakan kalau ada mengatasi bahaya perceraian kemana? gereja advent oke kalau mau coba tanya bagaimana caranya untuk berhenti merokok pergilah gereja advent kemudian kalau misalnya bagaimana untuk supaya bisa berhenti daripada kecanduan narkotika gereja advent bagaimana apapun masalahnya maka gereja kita harus menjadi pusat untuk pelayanan kepada masyarakat jadi dikenal itulah yang dibutuhkan di kota-kota besar dan modal untuk urban mission ini yang sangat penting adalah melalui small group yaitu kelompok-kelompok peduli kemudian adanya masyarakat yang mempunyai tujuan untuk misi kemudian melalui church planting dan kita harus melatih akan tenaga-tenaga kepemimpinan dan juga membuat pusat pengaruh baik sudah-sudah sekalian saya sudah melihat ini kita coba lihat beberapa hal yang kita ingin tahu ya sudah-sudah sekalian apakah ada tahu ini berapa tahun kira-kira 10 tahun yang lalu ada 100 bilion orang yang search google pada setiap bulan padahal pada tahun 2006 itu hanya 2,7 bilion tetapi menjadi 100 bilion setiap bulan dan sekarang saya baru cek baru saja tadi kira-kira 2 jam yang lalu google search setiap detik 63 ribu setiap menit 3,8 juta bukan juga juta untuk setiap jam 228 juta untuk setiap hari 5,6 miliar setiap bulan 166 miliar dan sedikitnya 2,3 bilion setiap tahun orang apa search google nah apa yang di search kita harus selalu siap mempunyai informasi tentang pola hidup sehat di kita punya website kita harus mempunyai keserangan tentang kebenaran kalau tidak kita di kalahkan oleh semua yang bersifat salah yang juga suruh memalingkan pikiran kita kepada hal-hal yang negatif misalnya pornografi jutaan situs pornografi ada di website oke baik nah kegiatan kita harus memikirkan dengan televisi kita punya hub channel ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain radio awr internet social media facebook youtube atau zoom seperti sekarang ini bisa selalu digunakan untuk kekerjaan evangelisasi apakah kita mungkin berada di luar kota atau di dalam kota ini adalah sesuatu perkara yang dapat dibuat baik nah sekarang saudara-saudara sekalian saya mau coba berikan observasi pribadi banyak yang promosikan country living dengan berbagai motif membahas tulisan roh nubuat country living sebagai rencana Tuhan itu hal yang bagus ya dibahas dan saya terlihat di dalam berbagai apa namanya watch up group itu banyak sekali yang membahas tentang country living dan ada khusus tentang country living jadi itu akan memikirkan dengan kerohanian supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan suasana kota dan sebagainya tapi banyak sekali yang ngomong-ngomong tetapi ada juga menggunakan kesempatan ini adalah untuk menjual tanahnya oke jadi sudah segera ada datang orang di California langsung menawarkan tulis pergi ke gereja-gereja kemudian menyebutkan tentang berbagai macam tulisan siswa kita harus tinggalkan kota dan inilah ada tanah di Texas ya murah sekali dan saya dengar banyak juga yang sudah beli tanah di Texas ya kemudian apapun motivasinya perlu pertimbangan yang matang sebelum Anda untuk mengambil suatu keputusan pergi ke country living kenapa? apakah Anda siap untuk country living hidup jauh dari kota jauh dari tetangga hidup jauh dari keadaan gawat darurat atau jauh dari tempat belanja kita ambil contoh saja misalnya saya punya istri punya sepupu ini orangnya saya berikan namanya JL yang sebelah kanan dia misioneri di Hong Kong oke mungkin ada yang kenal dia misioneri di Hong Kong pulang dari Hong Kong kemudian dia pikirkan dengan istrinya yang persis ada di samping kanan istri saya mereka katakan oke kita akan country living dimana? di Missouri pergi dekat St. Louis ke sana tapi pergi ke berdalaman dan kota yang terdekat kota kecil adalah 2 jam kemudian jalannya jelek sekali kemudian pada saat sakit sudah tahu apa harus didatangkan helikopter oleh zaman itu akhirnya dia rubah pikiran dia rubah pikiran kemana dia pindah dan sekarang ada di Seattle bersama dengan adiknya dan sebagainya jadi kadang-kadang seorang sudah memutuskan untuk country living tanpa perhitungan dia belum siap untuk itu itulah sebenarnya harus pikirkan dan misi suar katakan harus banyak berdua lebih dahulu baik bagi yang mereka yang punya anak bagus jauh dari kota sebab bebas daripada berbagai macam pengaruh negatif maksudnya artinya kurang pengaruh negatif namun ada beberapa pertimbangan siap memberikan homeschooling itu banyak orang yang bisa buat apakah ada internet yang dibutuhkan untuk informasi oleh sebab untuk homeschooling ini kan perlu informasi perpustakaan dan sebagainya kemudian kontak dengan dengan home study dan sebagainya jadi apakah ada internetnya dan internet di pedalaman itu sangat mahal kemudian apakah siap menghadapi masalah seperti kebakaran hutan seperti yang terjadi sekarang di California dan di Washington State yang ternyata yang membakar justru adalah bukan langsung di kota tetapi justru di pinggir-pinggir dan kota jadi itu kalau misalnya ada terjadi demikian sukar sekali untuk mendapatkan pertolongan jadi ini adalah untuk bahan pemikiran kemudian usia lanjut seperti saya di atas 70-an apakah untuk mencabut dan untuk cocok tanam itu menjadi hal yang kita harus pikirkan apakah keadaan kota sekarang sama seperti masa LG White soal kebersihan kesehatan dan pengadaan air bersih seperti ini kota yang sangat kumuh sekali memang penuh dengan sekali ketularan dan sebagainya pernah juga terjadi seperti di Flint, Michigan ketularan itu air menjadi tidak bersih tetapi ada kota-kota yang memang airnya sangat bersih sekali jadi masalah kesehatan tidak masalah walaupun tinggal di kota jadi mungkin tidak selamanya apa yang negatif pada masa itu oleh sebab kemajuan daripada kota-kota banyak yang telah dipikirkan pemecahan kepada masalah-masalah ini kota bersih misalnya banyak sekali kota-kota yang bersih yang ada sekarang ini misalnya jadi ini hanya untuk jadi bahan pertimbangan saja kemudian kita coba lihat lebih lanjut apakah keadaan desa masih sebaik masa LG White sebab adanya pengaruh buruk sebab kemajuan teknologi sebab teknologi itu sudah masuk ke kota televisi kita lihat di kota kemudian apa yang artinya di pedalaman kemudian apa yang terjadi dengan siaran-siaran televisi itu banyak sekali siaran-siaran yang tidak baik yang sama seperti kita berada di kota juga kemudian misalnya internet sudah mengetahui kita pernah kaget sekali dapatkan bahwa di satu kota artinya dari pedalaman dapatkan orang-orang muda anak-anak teenager anak-anak remaja mereka rame-rame nonton apa pornografi ini adalah satu perkara yang kita harus coba pikirkan apakah memang sudah safe kalau kita misalnya tidak di luar kota itu apakah sudah safe belum tentu itu harus menjadi pertimbangan kita dan harus banyak caranya supaya kita betul-betul safe kita ambil contoh Amish hidup dengan country living kan orang-orang sudah mengetahui apalagi saya lihat disini ada banyak dari Colorado dari Texas ataupun dari California yang ikut disini kelompok Amish mereka ini hidup dengan country living mereka itu bertanam sendiri dan sebagainya kemudian mereka semua bekerja perempuan-perempuannya juga mereka harus bekerja seperti ini tetapi apa yang didapatkan mereka juga emisiyut party kemudian apa yang terjadi ternyata statistik menunjukkan bahwa 12% daripada wanita-wanita yang menikah itu umumnya sudah hamil coba bayangkan ini adalah country living tetapi ternyata pengaruh daripada kota besar pengaruh kota kebarat-baratan bisa terpengaruh kepada mereka itu adalah orang-orang yang kelihatan seperti kelompok Mimunite Mimunite itu adalah orang-orang yang kelihatan rohani sekali sangat luar biasa sekali karya-karyanya yang luar biasa dan mereka mempertahankan bahkan mereka tidak mau ada listrik tetapi ternyata mereka juga terpengaruh dengan kejahatan dan itu saya sebutkan apa yang terjadi dengan anak-anak remaja mereka oke apakah ada baik yang dihasilkan dari kota saya ingin sebutkan mengenai prinsip yang disebut prinsip resilience ketahanan seambil contoh Ben Carson dari mana dia datang dia adalah produksi daerah kumuh di kota Detroit Anda lihat ini buku-buku dari Ben Carson Gifted Hands atau Think Big Ben Carson Anda banyak yang sudah baca sejarah Ben Carson anggota Advent yang sekarang sebagai salah satu menteri perumahan dia menteri perumahan di bawah pemerintahan Donald Trump nah dia rajin kuat rohaninya dalam arti dia selalu menjadi guru sekolah sabat di Spencerville Church di Maryland kemudian dia kemana-mana kami sama-sama pergi di Amerika di Afrika orang yang sangat apa namanya rohani sekali dan hasil dari mana daerah kumuh kota Detroit kenapa oleh sebab ibunya walaupun ibunya adalah pembantu dan bekerja sebagai pembantu untuk dua rumah tangan namun dia sangat ketat ibunya adalah seorang yang kita sebutlah buta huruf tetapi sangat disiplin kepada anaknya dia menjadi seorang Kristen sudah menjadi seorang Advent dia disiplin kepada anaknya untuk harus selalu membaca buku dan sebagainya dan oleh sebab disiplin tersebut maka dikeluarkanlah seorang yang seperti Ben Carson jadi kalau begitu daerah kumuh di kota bisa juga menghasilkan sesuatu hal yang baik itulah yang kita sebut resilience mempunyai ketahanan di dalam menghadap sebagian macam pengaruh yang negatif Barry Black disini mungkin ada yang sudah baca buku Barry Black ini adalah chaplain dari Kongres Amerika Serikat dia adalah produksi dari daerah kumuh kota Baltimore jadi dia ceritakan bagaimana kerjanya artinya dia selalu di kurung orangnya kemudian dipukul kemudian bagaimana orang mempengaruhi dia untuk ambil narkoba apa namanya drugs dan sebagainya tetapi sependidikan di rumah yang menyebabkan dia tidak mau untuk terpengaruh dia pergi ke Oakwood ambil kependetaan dan kita akhirnya dia menjadi chaplain untuk Angkatan Laut Amerika dan sekarang chaplain daripada Pemerintah Amerika baik kita bisa lihat resilience di kota-kota besar tetapi dengan pendidikan rumah tangga bisa bertahan sampai tetap tidak terpengaruh oleh sebuah sondakar kota dan tetap mempunyai rohani yang tinggi dan menjadi berkat kepada masyarakat dan dipercayakan oleh pemerintah so bisa bayangkan dengan kedudukan mereka yang kita sebutkan tertinggi di Amerika sekarang ini di kalangan Advent misalnya baik Alkitab berkata Yohanes 17-15 aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat kita percaya bahwa Tuhan bisa melindungi kita dari yang jahat supaya kita tetap tinggal di dunia mungkin di kota tetapi menjadi suatu berkat namun surah-surah sekalian ada pertanyaan gak banyak sekali kutipan tentang kita tinggalkan kota kapan tinggalkan kota tahun 1906 misi suat katakan waktunya telah tiba bila Tuhan buka jalan nah ini lihat keluarga harus meninggalkan kota anak-anak harus dibawa ke perasaan orang tua harus mendapatkan tempat yang cocok bila sarana mengizinkan walaupun tempat tinggal yang kecil harus ada tanah yang dapat dikerjakan tahun 1906 oke kapan waktunya ya waktunya telah tiba tetapi bila Tuhan buka jalan kita lihat lagi perencanaan yang hati-hati yang penuh doa 1893 waktu mau tinggalkan battle creek ya maka dituliskan mereka yang merasa perlu untuk pindah biarlah jangan tergesa-gesa jangan segala kegembiran ataupun sikap tergesa-gesa atau dengan cara yang menyebabkan penyesalan jadi banyak juga orang yang pergi ke dalam ke country living akhirnya jadi penuh penyesalan semua sudah dijual dan sebagainya kemudian dia tidak bisa hidup di pendalaman itulah soalnya jangan tergesa-gesa menurut Mrs. White oke baik lebih lanjut kota-kota harus diberikan amaran kota-kota harus dijangkau dari post misi terdekat menurut usaha Tuhan bukannya kota-kota harus diberikan amaran benar bukan oleh mereka yang tinggal di kota tapi untuk mereka yang menunjungi mereka untuk mengamarkan mereka apa yang akan terjadi kepada dunia ini baik kita harus mengamarkan mereka kembali kapan tinggalkan kota besar asumsi bahwa sebagian kuasa dari negara kita dalam memaksa sabat kepausan akan menjadi amaran bagi kita kemudian itulah tandanya untuk meninggalkan kota-kota besar jadi Mrs. White katakan kapan waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar kalau sudah ada keputusan untuk pemaksaan hari minggu pemaksaan hari minggu itu dikatakan waktunya tetapi dari kota besar ke kota kecil tetapi ada waktunya juga untuk lari ke gunung-gunung tempat terpencil pada saat adanya ancaman hukum mati bagi pemelihara akan hukum itu Allah itu The Great Control Pesiesi Halaman 2626 baik sudah-sudah sekalian ingatlah ada amaran begini akan ada kehancuran di kota-kota tinggalkan kota-kota tinggalkan kota-kota ini adalah pekabaran yang Tuhan telah berikan kepadaku gempa bumi akan datang banjir akan akan datang kota-kota akan dihancurkan oleh gempa bumi kebakaran dan kebanjiran jadi dihancurkan untuk tinggalkan kota namun demikian waktunya dikatakan kita sudah sebutkan tadi baik nah kita harus ingat bahwa gereja itu adalah satu agen yang ditunjuk oleh Tuhan untuk keselamatan manusia di organisasi untuk pelayanan dan misinya adalah untuk membawa injil kepada dunia jadi kemana dimana itu dunia dimana adanya manusia dan manusia ada dimana adalah di kota-kota itulah sebabnya sejak tahun 1906 Mrs. White tidak lagi menyebutkan tentang country living lebih banyak sesuai dengan terang yang dia terima daripada Tuhan yaitu adalah untuk pergi ke kota-kota baik kita mendapatkan kepercayaan yang penting sekali baik satu gereja yang dipanggil di akhir jaman umat yang siapkan hari ketujuh telah dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang khusus terpisah dari dunia dengan mengenal kebenaran besar ia telah memisahkan mereka dari tambang dunia dan menghubungkan mereka dengan dirinya dia telah menjadikan mereka wakil-wakilnya telah dipanggil mereka untuk menjadi duta baginya dalam pekerjaan penyelamatan terakhir kekainan kebenaran terbesar yang tak pernah diberikan kepada orang lain yaitu diberikan kepada kepada pekabaran daripada pekerjaan kita soal-soal sekalian kalau begitu kita harus terima ini amanat untuk mengabarkan tetapi bagaimana caranya supaya jangan juga tinggal di kota besar nah untuk saya pilihan kami kami tinggalkan Washington DC kami pindah ke Wake Forest namanya saja forest artinya hutan jadi banyak hutan lihatlah ini di Wake Forest hutan ini dan kami tinggal jadi seperti tadi kami jalan pagi Anda lihat ada lake di situ ada hutan kan hutan itulah yang kami lalui ini di belakang rumah kami oke nah pilihan kami ini tinggal di tempat ini 45 menit naik mobil untuk ke gereja 35 menit naik mobil untuk ke kota 15 menit dari anak dan cucu sebab anak saya dan cucu saya juga adalah di luar kota di luar kota Raleigh saya adalah di luar kota Wake Forest oke kalau ada emergency 35 menit dari rumah sakit toko terdekat 15 menit dari rumah harus pakai mobil ya bukan jalan kaki jadi saat yang sama banyak kesempatan untuk pelayanan saya maksudkan pelayanan seperti sekarang ini kan termasuk pelayanan tadi pagi saya mengajar untuk kelompok sempalan yaitu apa namanya tentang present truth itu adalah pelayanan hari Senin pelayanan untuk Hope Channel dari mana dari tempat ini bisa dikabarkan kemana-mana bukan jadi atau nanti besok juga kita akan bahas nanti malam yaitu untuk guru-guru sekolah sabat juga dari rumah ini yang sebetulnya di Wake Forest tapi bisa memberikan pelayanan ke kota-kota ada tetangga-tetangga kami apa yang kami buat kami undang mereka inilah tetangga-tetangga kami kami undang mereka makan kemudian mereka kenal rupanya makanan vegetarian yang dihidangkan jadi ini juga demikian mereka makan dan merasa senang jadi kita menjadi saksi bagi mereka itulah tujuan supaya kita bisa menjadi saksi bagi mereka bagi orang lain kemudian di keloan di North Carolina ini ada Bible Study mereka dari berbagai macam gereja umumnya dari Katolik tapi ada dari Baptis dari Protestan dan sebagainya dan kami undang mereka semua datang ke sini dan Bible Study dan saya sudah memberikan sembilan kali Bible Study untuk kelompok ini tempatnya berpindah-pindah tetapi kita ada pelayanan mengabarkan apa kabar selamat jadi saudara-saudara sekalian kesimpulan Tuhan Tuhan memerlukan saksinya di kota Tuhan juga memerlukan saksinya di pedesaan tinggal di pedesaan banyak berkatnya kesehatan kerohanian pendidikan namun berhati-hati dengan teknologi yang bisa memperlukan kita kemudian tinggal di kota besar banyak kesempatan pelayanan di kota besar orang kota memerlukan juga akan Yesus Kristus baik nah sekarang yang saya mau katakan adalah tidak perlu kita merasa jadi orang yang paling benar dengan pilihan kita dan orang lain salah marilah kita melayani sesuai dengan penggilan Tuhan di desa atau di kota selama kita berjalan dengan Tuhan kita akan jadi saksi yang berkuasa dimana saja oke sudah-sudah sekalian itulah seminar kita rupanya lebih panjang daripada yang saya duga namun saya pikirkan saya coba buat dengan balans yaitu country living ataupun juga mission to the cities oke nah sekarang anda yang boleh memilih sendiri oke mungkin ada pertanyaan baik terima kasih paket akuntara sebentar ada beberapa pertanyaan di chat dan juga saya akan moderasi untuk yang mau bertanya nah sudah-sudah sekalian terima kasih untuk perhatiannya dan saya boleh umumkan saat ini peserta di zoom ini sudah mencapai 460an dan juga di facebook ada bahan-bahan banyak yang minta bahan-bahan paket akuntara saat ini anda boleh mendapatkannya nanti dari link youtube kami jadi nanti kami akan berikan di chat link youtubenya dan sekarang kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu dari meister singars jadi dari meister singars ini satu nyanyi dengan komunitas yang bagus sekali meister ini memenangkan banyak sekali penghargaan dan terakhir tahun 2011 mendapatkan penghargaan sebagai choir of the world 2011 dan pemenang piala luciano paparuk kita juga harus menghargai lagu-lagu yang dibawakan grup-grup nyanyi yang dibawakan untuk memuliakan Tuhan karena mereka juga mengabarkan India silahkan saya Erwin boleh di-share selamat menikmati dan setelah ini dalam sesi tanya jawab setelah lagu pujian ini siapkan pertanyaan saudara-saudara untuk ditanyakan kepada pendeta Kuntarat baik mungkin ada kendala untuk video kita akan mulai dengan tanya jawab bersama dengan pendeta Kuntarat dan sebelum saya bacakan yang ada di chat karena di chat banyak-panyak nih pertanyaannya kita akan berikan kesempatan kepada salah satu yang ada dalam room zoom ini untuk bertanya secara langsung namun berikan tanda jempol ya tanda apa ya kasih tanda di layar saudara untuk bertanya Serwin boleh dibuatkan ya silahkan biar saya bisa melihat yang mau bertanya boleh boleh berikan tanda yang mau bertanya langsung silahkan disuruh raise hand supaya mereka bisa terlihat terima kasih sudah 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 raise hand silahkan yang mau bertanya boleh raise hand atau bagi mereka yang menulis di chat boleh bertanya langsung sekarang silahkan bisa saya bertanya silahkan namanya nama saya Bapak Yanto Kindangen dari Denver Colorado Bapak Yanto Kindangen silahkan Pak Yanto ya terima kasih pendeta Kuntaraf saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat sangat clear karena di Colorado ada grup yang menamakan diri Colorado Country Living dan saya pikir teman-teman saya ini sesuatu yang sudah sangat keliru karena dari mereka memberikan pernyataan bahwa country living itu sama dengan doktrin perpuluhan dan saya rasa itu tidak benar dan saya ingin untuk pendeta Kuntaraf untuk mengklarifikasikannya karena semakin jauh mereka bilang mereka melakukan Bible study dan sebagainya tetapi saya rasa itu sesuatu yang sudah lari dari apa yang seharusnya jadi mungkin pendeta Kuntaraf bisa berikan keterangan untuk memperjelas mungkin kalau saya mereka tidak bisa berterima karena saya pendidikan saya bisnis bukan dari pendeta terima kasih saya percaya bahwa ada kebaikan-kebaikan untuk country living dan kita sudah berikan tadi namun kita juga harus ingat ya Mrs. White bukan hanya berbicara tentang country living Mrs. White juga berbicara tentang mission to the cities bahkan sesudah tahun 1906 Mrs. White tidak lagi menyebutkan tentang country living jadi mereka yang mencoba adakan Bible studies itu bisa coba lihat dan coba lihat juga kutipan-kutipan itu artinya buku country living itu sebentar saja bisa selesai hanya 32 halaman kemudian dan sebagian itu artinya diambil misalnya dari selected messengers atau dari minister of healing dan sebagainya jadi tidak susah untuk selesaikan buku tersebut namun saat yang sama kita coba lihat bahwa begitu banyak tulisan Mrs. White berbicara tentang mission to the cities nah sekarang apa yang jadi kita punya apa namanya keputusan kira-kira untuk country living itu tujuannya apa kalau tujuan itu supaya anak-anak jangan terpengaruh oleh suasana ada baiknya nah apakah sudah siap untuk mendidik anak hanya artinya di luar kota artinya berarti dengan homeschool anak-anak mungkin tidak sekolah atau mungkin sekolah tapi melalui internet tetapi apakah sudah siap dengan apa namanya menjaga situasi supaya jangan pengaruh-pengaruh negatif dari internet itu bisa keluarga kita atau mungkin kita bisa berada di kota besar tetap di kota maksudnya tidak di kota betul-betul kota besar tetapi di pinggiran kita tinggal tidak betul-betul di kota sebab sangat mahal untuk tinggal di kota tetapi agak dipikir di luar kota tetapi saat yang bisa jadi berkat di kota kemudian kita bisa bekerja mendapatkan penghasilan bisa memberikan suatu perlayanan di kota saat yang kita tidak mempunyai suasana yang tidak terpengaruhi oleh suasana kota yaitu dengan satu pendidikan yang ketat di dalam rumah tangga sehingga anak-anak akhirnya dengan senang hati memilih makanan sehat dengan senang hati dalam berbakti dengan senang hati mereka setia kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh suasana kota jadi akan bahwa country living itu adalah seperti doktrin perpuluhan saya rasa tidak tepat country living tidak masuk di dalam 28 fundamental belief country living tidak masuk di dalam dasar kepercayaan kita tetapi ini adalah satu usulan yang baik dianjurkan namun Mrs. White sendiri pun katakan artinya tidak memaksakan bahkan hati-hati jangan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa ambil keputusan jadi hati-hati sebab saya sengaja berikan contoh saya punya family itu yang saya tunjukkan gambarnya dia betul-betul country living akhirnya pindah juga dan sekarang sudah berada di Washington State jadi tidak lagi country living jadi itulah saya tidak tahu apakah yang bicara-bicara sekarang country living seperti perpulauan itu memang mereka sudah country living atau mereka juga masih di di kota yang benarnya belum ada yang pergi ke desa mereka masih ada di Denver di kota saya percaya ada ada keuntungannya kita saya sendiri pun saya jalan tiap hari enak sekali tinggal di tempat kami ini tetapi artinya banyak sekali kesenangan yang kami miliki oleh bisa dekat dengan Tuhan di belakang rumah kami ini hutan jadi kami senang namun demikian kami tidak terlalu jauh dari kota saya katakan tadi 35 menit kita tiba di rali begitu oke baik terima kasih semoga menjawab ada Pak Luqman Harahap silahkan Pak Luqman tolong di unmute terima kasih banyak Pendeta Kuntaralf jadi jelas sekali buat saya terima kasih banyak oke saya mau tanya Pendeta waktu nanti pintu kasihan ditutup Tuhan Yesus datang kita masih ada yang tinggal di kota besar kan atau semua udah country living kalau kita baca kepada buku The Great Controversy waktu itu Tuhan akan ada dimana-mana ada yang di penjara ada yang di gua ada yang di country living ada yang di oke jadi ada dimana-mana terima kasih Pendeta terima kasih ini ada pertanyaan sebentar Pak Martinez sebentar tolong yang mau bertanya tolong kasih tanda raise hand ya supaya saya bisa lihat saya akan bacakan dulu satu pertanyaan dari chat ini dari Facebook ya apabila meninggalkan kota saat adanya asumsi sunday law apakah tidak terlambat karena menurut saya sayang aset-aset atau harta pribadi-pribadi atau organisasi gereja apabila ditinggalkan apakah tidak lebih baik segera dijual aset-aset tersebut untuk mendukung penginjilan sebelum disangun sunday law tersebut jadi maksudnya kalau tunggu nanti terlambat meletak sayang harta-hartanya bagaimana buka itunya baik kita sendiri mengetahui bahwa pekerjaan itu adalah di dalam kota umumnya kita juga ada gereja-gereja di luar kota tetapi umumnya anggota ataupun masyarakat itu tinggal di dalam kota jadi mau tidak mau kita harus membuat pelayanan ke dalam kota kalau masalah tentang tibanya sunday law kemudian tidak sempat lagi dijual itu aset-aset untuk kita tidak menjadi suatu masalah bukan oleh sudah waktunya untuk lari ke luar itu berarti kalau memangnya sudah pintu kasihan tertutup itu waktunya itu sangat singkat sekali untuk Yesus datang oke waktunya sudah sangat singkat sekali namun antara kita sebutkan antara penutupan pintu kasihan dengan dengan sunday law itu ada satu jangka waktu yang disebut little time of troubles kemudian jadi pada sebelum adanya the great troubles itu adalah oleh sebab adanya tujuh bala akhir dan itu terjadi sesudah pintu kasihan tertutup jadi nah ini masa sunday law itu adalah dimana segera berimpit berserta dengan durunya roh kudus jadi untuk pengabaran injil dengan untuk pengabaran injil dengan kuasa roh kudus itu akan sangat cepat sekali jadi dengan apa yang ada sekarang saja misalnya dengan televisi radio internet kita bisa menjauh dengan sangat luas sekali sekarang saja misalnya di Tiongkok kita sebutkan negara yang paling banyak menggunakan internet kan Tiongkok mereka ada 730 juta penduduk yang menggunakan internet dan pada saat COVID-19 ini maka lebih banyak lagi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran sebelumnya mereka belajar dan sekarang suka berbakti dengan internet bersama-sama kita jadi itu adalah satu hal yang luar biasa jadi ini adalah kesempatan untuk penggabaran coba bayangkan dengan internet itu setengah daripada penduduk Tiongkok bisa dicapai dengan internet sebab lebih daripada 700 juta yang sangat mudah sekali dan kalau kita dikudus apa yang roh kudus itu berikan keberanian untuk bersaksi dan sama seperti para rasul-rasul tidak pun ada biaya-biaya mereka itu untuk untuk bersaksi mereka bisa langsung bersaksi dengan sangat pesat sekali dengan cepat menggunakan semua uang harta yang ada jadi saya rasa suara aset tidak perlu harus dikhawatirkan melihat kepada pengalaman yang dulu bagaimana dengan adanya kuasa roh kudus pekerjaan bisa selesai dalam waktu yang singkat terima kasih penjelasannya pendatang kuntaraf ada beberapa pertanyaan yang sama disaat bahwa kalau menunggu undang-undang hari minggu itu apakah tidak terlambat untuk segera pergi keluar dari Siti baik Mrs. White sendiri katakan kalau lainnya itu maka itu ada satu tanda di mana kita harus kota besar menuju ke kota kecil jadi kenapa harus apa namanya apa namanya yang menyebutkan tentang perunya country living dan tanda yang diberikan oleh Mrs. White artinya sesuai dengan tulisannya itu adalah pada saat mulainya didemukan akan pemaksaan hukum hari minggu baik terima kasih pendatang kuntaraf saya akan beralih kepada saudara-saudara yang sudah raise hand di sini ada Bapak Lodi Surentu kemudian ada Bapak Dennis Tilon silahkan Pak Lodi Surentu baik terima kasih lagi satu pekabaran yang sangat luar biasa yang sudah dibawakan lah Mbah Tuhan favorit kita bersama pendeta kuntara saya mau mengawali pernyataan saya dari halo bisa mendengar suara saya saya mengawali pernyataan saya dengan pertanyaan terakhir dan itu sudah dijawab juga oleh pendeta kuntaraf yaitu apakah tidak terlambat kalau seandainya kita mau keluar ketika undang-undang hari minggu itu sudah ada justru sebenarnya sudah dijawab tadi bahwa memang itulah yang menjadi tanda bahwa ketika sinyal-sinyal menuju ke sana sudah ada kita harus mempersiapkan diri dan ketika undang-undang itu disahkan kita harus tidak boleh tidak nyesiswa dikatakan dalam buku country living itu harus harus segera kita keluar nah kemudian saya ingin mengatakan tadi sesuai dengan pemaparan pendeta tadi bahwa cerita tentang country living yang dihutbakan mulai atau ditulis sejak tahun 1946 kalau tidak salah penyampaian tadi 1946 dalam pekabaran Union White itu betapa pentingnya country living ini itu hanya ada 32 halaman 32 halaman kemudian bila dibandingkan dengan city evangelism itu ada 200 lebih halaman itu berarti kalau kita mengambil sebuah presentase sudah dikatakan tadi bahwa berarti lebih berat pekabaran New White lebih kepada kota-kota tapi justru saya melihat seperti ini bahwa kenapa sampai adanya pekabaran yang luar biasa oleh karena berhasilnya pekabaran country living yang diikuti oleh umat-umat Tuhan yang keluar ketika dia keluar bahwa ternyata di kota harus diisi karena dia diterbitkan atau dikutbahkan itu jauh sebelum sesudah country living dia istilahnya dia keluar nah itu sebabnya menurut saya bahwa kenapa sampai ini penting karena memang kota ini adalah basis segala kegiatan peradaban ada di di kota semua cuman memang New White sudah melihat negatifnya yang ada di kota ini nah yang saya mau katakan sekarang sinyal-sinyal menuju kepada kepada undang-undang hari minggu itu sudah ada banyak sekali tayangan-tayangan bagaimana bagaimana tayangan di gerakan-gerakan paus apalagi di awal bulan kita langsung kepada pertanyaannya Pak Lodi ya silahkan tadi saya mau buat ya oke sebenarnya ini apa-apa pertanyaan tetapi meminta pendekanan saya masih melihat bahwa bahwa tidak terlalu memberatkan atau apalagi dibilang tadi bahwa country living ini tidak masuk dalam dalam pekabaran doktrin kita itu benar tetapi kalau melihat hari hari minggu ini dan nyonya wai katakan segera keluar apakah itu kira-kira tidak merupakan satu sinyal yang harus segera kita sikapi oleh umat-umat Tuhan saya pikir itu ya jadi terima kasih oke jadi saya rasa Mrs. White tidak pernah tuliskan bahwa segera keluar ya kenapa bahkan Mrs. White katakan jangan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa harus banyak berdoa nah sekarang mungkin sebagian ada yang katakan kalau Anda merasa bahwa sudah sekarang lah waktunya saya ada dengar pembicaraan dari pendeta Doug Batch tentang hal dia juga sudah beli tanah di pedalaman jadi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah rasanya bagus untuk tinggal di luar kota kemudian mengadakan satu kegiatan-kegiatan di luar kota untuk melayani di dalam kota kalau itu adalah satu perkara yang sesuai itu bisa saja sebab ada dukungan-dukungan tinggal di luar kota ada yang takut nanti terlambat oke kalau Anda mau buku-buku yang kalau misalnya Anda pindah sekarang tersat namun saya sendiri melihat bahwa Mrs. White lebih memikirkan lebih banyak berbicara tentang misi sedis gitu tapi kalau Anda tidak terlibat banyak dalam misi sedis kemudian untuk kebaikan anak-anak dan supaya jangan terpengaruh oleh suara kota dan Anda bisa menjaga di luar kota sebab adanya televisi ataupun juga internet dan Anda bisa menjaga dan melindungi keluarga dari pengaruh negatif banyak hal-hal yang positif tentang tinggal di luar kota jadi country living banyak positif makanya saya mulai dengan banyak yang positifnya dan banyak tulisan misi swat tentang itu tetapi kembali misi swat tidak pernah katakan bahwa segera pindah sekarang juga sesegera mungkin tetapi dikatakan bahwa kalau sudah adanya mulai pemaksaan untuk hari minggu itu adalah satu tandanya sudah harus ini keluar kota tetapi tentang signal-signal sudah saudara kadang-kadang Anda tidak perhatikan kadang-kadang anjuran ataupun promosi-promosi tentang Sunday Law ini kadang-kadang dibuat sedemikian rupa seperti sudah sangat sudah begitu padahal itu hanya banyak yang dihebohkan oleh independent ministry misalnya baru-baru sini kan ada oh Sunday Law ada dia punya poster tinggi besar-besar dan sebagainya kemudian itu adalah dari independent ministry yang mempromosikan tentang itu tetapi disitu tidak ada satu artinya pemerintah Amerika masih belum membahas tentang soal itu artinya baru ada artinya ada pembicaraan-pembicaraan tetapi bukanlah sesuatu perkara yang langsung akan dibuat tindakan sebab kadang-kadang disebutkan dan diumumkan dipromosikan misalnya Paus bertemu dengan Obama wah langsung dan membicarakan menandatangani Sunday Law kemudian Paus bertemu dengan membicarakan menandatangani akan Sunday Law jadi orang yang tadinya tidak ke gereja akhirnya jadi ke gereja padahal ternyata tidak benar kita ke gereja akhirnya tidak ke gereja lagi jadi kita punya kerohanian tidak bisa harus diambil keputusan oleh sebab misalnya oleh Sunday Law kita harus selalu siap kapan saja dimana saja jadi kapan saja kita harus selalu siap untuk kedatangan Tuhan jadi jangan kita harus ditakuti oleh Sunday Law dan berbicara tentang country living kita harus berdoa banyak dan lihat akan segala untung ruginya supaya kita bisa mengambil suatu kebijaksanaan yang tepat boleh tetap memberikan suatu pelayanan yang tepat saya katakan saya boleh katakan semi-country sekarang ini di belakang rumah saya hutan semi-country tapi tidak terlalu jauh dari kota tetapi saya bisa memberikan pelayanan oleh sebab jadi tetap pelayanan setiap hari ada murid Alkitab di Jakarta ada murid Alkitab di Pakanbar ada murid Alkitab di London jadi tetap pelayanan jadi mana-mana oke terima kasih ada beberapa pertanyaan di grup chat dengan pertanyaan yang kalimatnya berbeda tapi isinya sama ya jadi mohon maaf kalau saya tidak bacakan dan salah satu pertanyaannya yang agak berbeda adalah apakah kalau country living itu sudah pasti masuk surga wah ini pertanyaan yang mungkin pendeta akan menjawabnya hanya dengan satu kalimat ya kita gak ada yang tahu yang mau masuk surga itu apakah dibilang kalau country living masuk surga pasti semua orang akan ikut country living jadi itu urusan kita dengan Tuhan nah sebelum kita membahas beberapa pertanyaan di chat saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Denny Stilon apa kenyataannya Pak Denny Stilon ya terima kasih terima kasih Ibu Peggy terima kasih iya pendeta Kuntaraf terima kasih atas penjelasan tadi lebih luas lebih dalam cuma ada satu pertanyaan yang saya yang muncul di pikiran saya adalah apakah Ellen White pernah menulis kalau kita yang ingin menginjil ke kota harus tinggal di kota dia tidak pernah mengatakan demikian bahkan dia berikan supaya pekabaran di kota itu dibuat di outpost jadi outpost artinya adalah satu stasiun untuk pengabaran yang terdekat ke kota jadi itu yang dikatakan jadi kalau untuk kita ya jadi tetap kita tinggal di country living gitu tidak selamanya harus tinggal di country living oke tidak selamanya harus tinggal di country living oke tetapi kita harus mengetahui ya Mrs. Watt juga katakan supaya kita mendirikan gereja-gereja di kota-kota ya jadi kalau dikatakan gereja-gereja di kota-kota maka itu berarti Bapak kita mempunyai banyak ya anggota yang tinggal di kota-kota dan kota yang tinggal di kota-kota itu ya adalah ya mereka hidup dan bisa melayani untuk di kota-kota mendukung juga keuangan itu umumnya adalah masyarakat kota ya sepedalaman-pedalaman itu ya tidak bisa lagi mendukung akan untuk organisasi ya artinya terbatas lah boleh saya katakan ya tetapi mereka yang di dalam kota yang banyak memberikan dukungan misalnya persepuluhan di kota Jakarta adalah yang tertinggi misalnya untuk seluruh Asia Pasifik ambil contoh jadi di kota dan mereka dan mereka yang di kota itu harus mendapatkan pelayanan ya jadi kita kalau untuk melayani di dalam kota ya maka seyogdianya kita jangan terlampau jauh dari kota begitu dan saya saya merasa sangat apa namanya saya merasa sangat ideal oleh sebab saya untuk hot bath saya 43 menit saja 45 menit kemudian tidak berapa jauh kan kemudian saya ada kumpulan sering ada kumpulan small group care group jauh dari sini kadang-kadang orang datang ke tempat kami jadi saat yang sama masyarakat di sini pun kami berikan pelayanan jadi kita harus tinjau dari segala macam segi tetapi kalau misalnya ada orang yang merasa bahwa satu-satunya jalan pemecahan adalah keluar kota ya saya katakan silakan selama Anda siap untuk menghadapi kenyataan itu jangan seperti sepuluh istri saya yang hanya sebentar saja akhirnya jadi pindah lagi jadi tidak ada statement dari Alan White yang mengatakan bahwa kita harus tinggal di kota tidak kita harus memberikan ministri ke dalam kota terima kasih sudah jelas terima kasih terima kasih jadi kalau boleh saya berikan sedikit masukan dari apa yang dikatakan oleh pendeta Kuntara sejak awal presentasinya sambil menjawab beberapa pertanyaan bahwa itu semua adalah pilihan tapi statement bahwa semua harus keluar pergi country living itu juga tidak jadi dalam hal ini kita boleh memilih secara langsung tapi itu bukanlah sebuah doktrin untuk kita mengikuti country living kalau ada orang yang tinggal di desa dan dia bisa bekerja menghasilkan sesuatu di desa silakan sambil menginjil tapi menurut statistik pekerjaan itu lebih banyak adalah di kota besar dan yang bermasalah lebih banyak di kota besar jadi ini adalah satu pilihan dan ini saya maafkan saya merangkum sedikit untuk juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di grup chat karena pertanyaannya mirip-mirip semua ya nah ada lagi beberapa pertanyaan yang lain yang akan masuk namun kami akan beri kesempatan dulu bagi The Meister Singers dari EU jadi mohon maaf untuk semua boleh menyaksikan The Meister Singers karena grup ini adalah grup penginjilan grup nyanyi penginjilan yang mendapatkan banyak juga penghargaan yang mana kita boleh belajar juga dari mereka dan menikmati sajian rohani dari The Meister Singers saya berusaha share share ya dan menikmati dan menikmati yang mendapatkan kata yang ada diadiah dan menikmati dan menikmati yang berusaha dan menikmati dan menikmati dan menikmati dari mereka kejahatan kejahatan And forgive their sins I will hear from heaven And heal the land Lord heal our land Father heal our land Hear our cry and turn our nation back to you Lord heal our land Hear us O Lord and heal our land Forgive our sins and heal our broken land Lord we bow our knee We humble ourselves Humble ourselves and pray Lord we seek your face We humble ourselves and turn from our wicked ways Father in your mercy Forgive our sins Father in your mercy Come heal our land Lord heal our land Father heal our land Hear our cry and turn our nation back to you Lord heal our land Hear us O Lord and heal our land Lord heal our land For heal our sins and heal our broken land Lord heal our land Lord heal our land Father heal our land Hear our cry and turn our nation back to you Lord heal our land Lord heal our land Hear us O Lord and heal our land Forgive our sins and heal our broken land Forgive our sins and heal our broken land Terima kasih untuk lagu yang indah, dan kembali saya akan memberikan kesempatan kepada yang sudah raise hand. Di sini masih ada lima orang yang raise hand, tetapi saya akan memberikan kesempatan dulu kepada keluarga SJCMA. Apakah masih ada keluarga SJC Dabutar? Silahkan, nyalakan. Apakah masih ada? Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Tuntarap. Maafkan kami karena kami kan terlambat tadi mendengarkan keterangan ataupun sotoba daripada Pendeta Tuntarap. Jadi, tapi terbesit bagi kami bahwa Pendeta Tuntarap belum menyarankan bahwa kami ini maukan tribing. Belum. Nah, ini sangat bertentangan. Padahal kami sudah siap-siap mau cari ini. Sudah dapat lahan memang belum jadi. Tapi, ini lagi datang belum. Jadi, apakah memang belum saatnya kita? Itu perjalanan pertama. Karena belum tadi mendengar keterangan. Kedua, ini kan organisasi kita yang dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Adven, masih adven hari ketujuh. Apakah dari GC nanti ada pemberitahuan untuk segera kita secara global memberitahukan? Dan kami ini maukan tribing untuk segera pemberitahuan nanti dari pusat gitu. Jadi, kami membingungkan sekarang ini. Kami sudah serius mau keterlibing, tapi tiba-tiba Pak Pendeta Tuntarap belum menyarankan. Jadi, tolong kami orang awam ini pusing. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah dijawab tadi soal Pendeta Tuntarap. Tapi kalau Pendeta Tuntarap, ini masih ada lima orang yang antri mau bertanya. Oke. Saya tidak katakan tidak menyarankan. Jadi, artinya mungkin oleh saudara si debutar tidak ikuti dari awal, saya punya pembahasan yang pertama adalah berbagai macam keuntungan untuk tinggal sesuai dengan tulisan Mrs. White pada tahun 1906 yang mengatakan bahwa country living itu banyak sekali keuntungannya. Jadi, kalau Anda melihat keuntungan-keuntungan tersebut, tidak terpengaruh dengan kota, jadi lebih bersih udaranya, kemudian kesehatan juga lebih baik, dan sebagainya. Maka, artinya daripada polusi di kota besar, maka itu Anda rencanakan untuk misalnya pindah, silakan saja. Ya, tetapi saya sebutkan, Mrs. White sendiri pun tidak katakan bahwa Mrs. White sendiri katakan, kita harus doakan, kemudian kita harus berhati-hati sebelum mengambil suatu keputusan. Dan satu tanda yang dikatakan adalah kalau dimulainya akan hukum hari minggu. Dan sekarang yang menggembar-gemborkan tentang mulainya hukum hari minggu kan dari independen ministri, yang sering tidak berdasar, untuk supaya Anda mendukung ministri mereka, lihatlah waktunya sudah sangat singkat sekali, dan sebagainya. Itulah sebabnya, lihatlah inilah. Padahal kenyataannya tidak benar. Jadi kita tidak tahu kapan itu terjadi, sementara kita masih ada kesempatan bekerja, kita masih ada kesempatan untuk berusaha, dan juga memberikan kesempatan untuk pelayanan. Tetapi, saya coba berikan contoh, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan suasana kota, saat yang sama, kita juga tetap terlalu jauh dari kota, kemudian juga tidak tinggal di dalam kota. Saya berikan sengaja, saya berikan contoh dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya katakan, ya, di belakang rumah saya hutan, saya bisa bertanam juga di sini. Kemudian saat yang sama, bisa belanja, tidak terlalu jauh. Kalau misalnya ada emergency, misalnya, maka rumah sakit hanya 35 menit, oke. Kemudian ke gereja, saya 45 menit, drive. Jadi, dan saya tidak di dalam kota, ya. Saya di luar kota, ya. Tetapi tidak terlalu jauh dari kota, ya. Tidak bisa disebut juga country living, ya. Sebab saya masih beli sayur-sayuran. Tapi saya bisa juga bertanam sayur. Jadi, saya tidak katakan, belum, bukan begitu, ya. Tidak menjelukkan. Masih boleh memilih. Saya saja berikan, dua-dua nasa bisnis itu, menuliskan country living, juga menuliskan mission to the cities. Country living, 32 halaman, mission to the cities, 200 halaman, 220 halaman. Jadi, lebih banyak penekanan kepada mission to the cities. Tetapi mission to the cities, saya bisa lakukan, sekarang ini, saya bisa lakukan, dengan tinggal di tempat saya sekarang. Begitu. Apakah jelas, sudah si debuta? Baik, terima kasih, Benita Kuntara. Ini ada beberapa... Pertanyaan kedua. Ibu, pertanyaan kedua tadi, belum terjawab. Apa ada, kita ini kan organisasi, yang dibikin oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memberikan tanda. Kalau tidak salah, saya ada kutip tadi, saya ada berikan kutipannya, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan signal, kepada kita. Bahkan Tuhan akan menolong kita juga untuk mendapatkan lokasi yang baik. kemudian Tuhan yang akan memberikan signal. Tuhan akan membuka jalan, supaya kita boleh memikirkan untuk pindah. Tetapi kembali, jangan tergesa-gesa, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Doakan. Oke. Saya rasa dari jalan conference, tidak akan memberikan keputusan demikian. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa juga katakan bahwa mungkin tidak. Saya tidak tahu bahwa jalan conference akan memutuskan, ayo, rame-rame kita ke luar kota. Tetapi untuk pendirian lembaga-lembaga, memang kita selalu dirikan di luar kota. Baik, pendeta Kuntaraf, terima kasih untuk jawabannya, dan terima kasih Bapak sudah putar. Ada beberapa lagi yang mau bertanya. Namun saya mau ingatkan bahwa pertemuan kita ini jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita segera selesaikan. Jadi masih ada 5 menit lagi bisa digunakan. Namun sebelumnya, kami ingin menunjukkan satu pesan yang sangat baik, yang harus kita ikuti untuk menjaga tubuh kita sehat. Jadi kita akan ikuti pesan dari Rumah Sakit Afen Bandung dalam tahun yang ke-70. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Itu adalah pesan dari Rumah Sakit Afen Bandung. Jadi kita boleh ikuti acara seminar tersebut. Nah, satu lagi saya akan berikan kesempatan kepada Pak Edi Nurhan. Pak Edi Nurhan, silakan. Terima kasih, Pendeta Kuntara. Saya rasa ini adalah satu seminar yang membuka mata kita karena ini lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya mengenai country living. Saya sendiri agak sedikit persoalan dengan mengatakan bahwa tinggal di kota itu terpapar kejahatan. Saya sudah tinggal di kota mungkin sudah puluhan tahun dan saya belum pernah menyaksikan sendiri dengan mata saya sendiri tindakan kejahatan. Semua saya tonton di TV dan di internet. Jadi sebetulnya itu juga bisa disaksikan oleh siapa saja walaupun dia tinggal di desa. Jadi saya rasa pengaruh kejahatan sebetulnya bukanlah tempat-tempat entertainment seperti mangga besar dan sebagainya. Sumbernya adalah sumber kejahatan sekarang semua ada di internet. Saya tidak takut anak saya ke mangga besar. Saya lebih takut anak saya nonton film porno di internet. Sampai bikin bom pun bisa didapat di internet. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kalau kita tinggalkan kota, tinggal di desa, toh kita juga akan masuk menggunakan internet. Kecuali kalau dikatakan country living itu harus bebas dari internet. Mungkin akan lebih bersih. Cuma saya merasa bahwa kita saat ini memang harus menggunakan internet untuk menginjil. Kalau kita mau selesaikan pekerjaan Tuhan, perkabaran tiga malaikat untuk keseluruh dunia, maka internet harusnya digunakan. Karena itu bisa menjangkau semua orang. Yang sangat menurut saya prihatin adalah, kalau sekarang kita ketik di Google, hari sabat, saya tidak melihat bahwa website gereja Advent yang muncul. Yang muncul dari gereja Katolik, kemudian gereja Kristus Sejati yang juga berbakti pada hari sabat. Kemudian dari website-website orang yang menentang hari sabat. Jadi mungkin kita harus berpikir lagi bahwa saat ini sebagai gantinya kita pergi menyendiri, kita harus pikirkan bagaimana menggunakan internet untuk menginjil. Itu saja mungkin yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya ada sebutkan tadi kata resilience, ketahanan. Resilience. Jadi tidak selamanya mereka yang di kota, dia akan terpengaruh oleh kota. Makanya saya berikan contoh dengan Ben Carson dan juga Lex. Dan banyak contoh yang di dalam Alkitab adalah seperti Yusuf. Dia tinggal di istana Firaun. Adanya di Potiphar punya istana, tetapi dia tidak terpengaruh. Jadi tidak selamanya orang di dalam kota akan terpengaruh oleh suasana kota. Dan tidak berarti di luar kota dia tidak akan terpengaruh oleh kejahatan. Itulah sebabnya saya sebutkan juga masalah internet dan begitu banyak orang yang bisa mencari informasi dengan internet. Jadi kita tetap perlu internet oleh sebab untuk pengabaran Injil, tetapi kita harus selalu boleh membimbing kita punya anak ataupun keluarga sehingga mereka tahu untuk memilih, untuk menghindarkan program atau acara hal-hal yang bisa membawa kerohanian kita jauh daripada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara. Saya mau berikan sedikit pengumuman bahwa kegiatan berikutnya, seminar berikutnya pada tanggal 4 Oktober pada jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pembicaranya adalah Pendeta Ramon Lohonauman. Judul pembahasannya adalah Country Living Today or Later. Jadi, pastikan kita semua boleh bergabung bersama-sama untuk seminar berikutnya, yaitu tanggal 4 Oktober. Jadi kita lakukan pada hari Minggu pagi di Indonesia, jadi malam Minggu di Amerika. Pembicaranya adalah Pendeta Ramon Lohonauman, Country Living Today or Later. Nah, Bapak-Ibu sekalian hadirin, waktunya sudah habis, jam 9 sudah lewat. Mohon maaf bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan pertanyaannya, akan melanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jadi, itu sebabnya kami lagi dari tim mengucapkan terima kasih. Mungkin dari Pak Tony atau Pak Jay boleh mewakili God's Word Ministry. Ucapkan terima kasih. Dan setelah itu kita akan tutup pertemuan ini dengan doa dan doa berkat bagi kita semua. Kami mohon kesediaan dari Pendeta Ramon untuk berdoa. Silahkan mungkin Tony. Untuk teman-teman, terima kasih. Mewakili God's Word Ministry. Dari God's Word Ministry, saya, teman-teman, ada Jay, Peggy, Nofri, dan juga Sherwin, dan juga Robert, dan Joseph Pallar. Mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf yang sudah menyediakan waktunya, materi semuanya, pikiran, presentasi yang saya kira sudah meng-cover. Sangat luar biasa. Dan juga terima kasih teman-teman, semua yang sudah hadir di sini. Kita akan lanjutkan part 2 untuk Country Living, hari Minggu di Indonesia, pagi jam 8, dan di California jam 6. Jadi saya berterima kasih juga kepada Mercy Mambu dengan teman-teman yang sudah membawakan lagu, juga grup The Mistress dari Philippines, dan juga semua sekali lagi yang sudah mendoakan acara ini berlangsung dengan sangat luar biasa. Kita sempat mencapai hampir 500 partisipan. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bapak Tani, dan terima kasih tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian ini yang sangat berharga, dan kita boleh berbahagia karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk memilih dalam pilihan diri kita. Pendeta Kuntara, boleh menunggu kita dengan berdoa dan berdoa berkat. Terima kasih, Bapak Tani. Bagi banyak yang meminta bahan dari Pendeta Kuntara, kami akan share diri. Anda boleh masuk di Facebook, add perkataannya. Di sana, kita akan share setelah pertanyaan ini. Dan mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan berdoa bersama. Pendeta Kuntara, kami persilakan untuk berdoa. Berdoa. Bapak Ilul Surga, kami bersyukur, saya kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur, saya kasih Tuhan yang punya rencana yang baik kepada masing-masing kami. Kami mengenal Tuhan, dan bagaimana supaya kami punya kerohanian, dapat tetap bertumbuh. Dan untuk ini ya Tuhan, terima kasih untuk tulisan roh nubuat yang kami telah pelajari bersama. Biarlah Tuhan mempunyai kami, kami mempunyai langkah yang tepat. Di mana kami dapat tetap bertumbuh dalam kerohanian, saat yang sama, kayak boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Oleh sebegitu banyak orang yang belum mengenalkan Tuhan di sekitar kami. Kiranya ya Tuhan, masing-masing kami dapat tetap dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami mempunyai keputusan yang boleh memberikan kemungkinan bagi Tuhan. Kami bersyukur oleh sepelayanan daripada Woods Ministry, kiranya Tuhan, a God's Woods, ya. Ministry Tuhan berhati, supaya ministry ini akan berkembang dengan baik. Banyak orang yang menerima akan petunjuk, yang boleh bangun dengan kerohanian. dan lebih minyakkan kami untuk berhati-hati yang kedua kali. Saya mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ketita. Dan terima kasih sekali lagi buat kita semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Tanggal Oktober hari Minggu pagi jam 8 pagi, waktu Indonesia bagian Barat, dan tanggal 3 Oktober di Amerika. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak-Ibu sekalian dalam acara. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pastor Kuntara, terima kasih. Pertama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Beneta. Terima kasih. Terima kasih Beneta. terima kasih terima kasih Bu Peggy terima kasih terima kasih terima kasih yang mau ikut acara malam nanti sekolah sabat, pelajaran sekolah sabat oke di-share lagi yang buat di depan ya hari minggu hari minggu pagi di-share lagi ya selamat pagi, sampai jumpa jumpa malam nanti di-share ya itunya ID sama password terima kasih Bu Peggy tadi bahannya ambil di mana ya boleh masuk ke Facebook nanti dicari perkataan perkataanku perkataannya oh oke baik, terima kasih Bu kalau bingung paling gampang cari nama saya di Facebook nanti disitu ada link ini ikuti nih Pak hampir 500 orang seminar ini ya puji Tuhan ya puji Tuhan dan kita punya fasilitas nanti fasilitas nanti bisa kita tingkatkan menjadi seribu kalau memang banyak yang mau terima kasih sekali lagi buat semuanya terima kasih 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 terima kasih